Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-temanku semua Jumpa lagi di channel youtube saya Mama Ina Kali ini Mama Ina mau bikin Ini jualan yang sederhana sekali Dari bahan Biun jagung Serta agar Dan tepung kanji Disini ada 1 bungkus biun jagung Yang beratnya 140 gram 1 bungkus agar-agar plain Lalu tepung kanji kita gunakan 200 gram Kita akan tebus terlebih dahulu biun jagungnya Kita rebus terlebih dahulu Seperti ini Biar Nah kita mencengah Kalau tidak direbus Juga-juga direbus dengan air melibis Tapi prosesnya lebih cepat Kalau direbus seperti ini Rebus biun jagung sampai lunak Nah ini bihunnya sudah lunak Selanjutnya bisa ditiriskan Setelah bihunnya sudah ditiriskan Lalu kita potong-potong dulu Dengan gunting Pastikan guntingnya sudah setiril Bisa juga pakai pisau Ini biar nanti mudah kita Masukkan ke cetakan untuk mengukus ya Tidak terlalu panjang-panjang Kalau dipotong-potong seperti ini Nah sudah cukup Selanjutnya kita akan tambahkan 200 gram gula pasir 200 gram gula pasir Lalu kita masukkan Satu bungkus Agar-agar putihnya Dan kita masukkan 2 sepertiga santan Ini saya ambil dari satu bungkus Santan istan 65 mili Saya tambahkan air Memenangi 150 mili Kita masukkan Nah selanjutnya kita akan aduk dulu Kita aduk sampai merata Ini sudah tercampur merata Selanjutnya kita masukkan 200 gram Tepung panjangnya Kita aduk lagi Sampai benar-benar Tercampur merata Biar gulis Saya tambahkan Tengah sendok teh garam Kita aduk lagi Sampai tercampur Merata kembali Ini juga kelihatan Si tepungnya Sudah menyatu Dengan adonan ini Gula Dan agarnya ya Nah setelah tercampur Dengan baik Kita akan bagi adonan Menjadi 3 bagian Seperti ini ya Struktur adonannya Kental Lalu masing-masing Kita tambahkan Warna hijau Kita campur Merata Lalu satu bagian lagi Kita kasih warna Oren Dan satu bagian lagi Warna Merah Lalu kita siapkan Loyang Kita olesi Dengan minyak Biar nanti Mudah kita keluarkan Dari Loyang ya Lalu ini Kita aduk dulu ya Sebelum kita masukkan Ke dalam Loyang Kita masukkan Yang warna Hijau Dan kita Ratakan Lanjut Yang warna Oren Terus yang marah Merah Merah Ros Siap untuk kita Kukus Nah ini Pengumpusan Sudah menutupi ya Masukkan Loyang Lanjut Kita kukus Selama 30 menit Selanjutnya Disini sudah Saya siapkan Kelapa parut Ini kelapanya Tidak terlalu tua Tidak terlalu muda Kita Kasih Garam Dan potongan Daun Pandan Ini nanti Untuk balurannya Kita campur Terlalu Kita hukus Setelah Matang Kue Bihunnya Ini kue Bihunnya Sudah matang Kelihatan Sudah Naik Kita Angkat Kita hukus Kelapanya Selama 10 menit Biar kuenya Tidak mudah Kita siapkan Tempatnya Lagi Lalu kita Masukkan Kelapa Yang sudah Kita hukus Ini Kita Sesihkan Daun Pandan Kita Dikati Biar Tercampur Baram Dikati Kita Dulu Lalu Kita Siapkan Kita Ambil Satu Adonan Yang sudah Matang Kue Bihunnya Lalu Kita akan Potong Potong Untuk Untuk Besar Kecil Sesuaikan Selera Kita Bukan Potong Yang Merah Nah Ini Ketiga Warna Kuenya Sudah Kita Potong Semua Ini Sudah Selesai Kita Bambu Dengan Kelapanya Lalu Kita Siapkan Mika Seperti Ini Yang sudah Kita Alasi Dengan Daun Pisang Kita Susun Kuenya Di Mika Seperti Ini Bisa Kita Isi Enam Untuk Satu Mikanya Untuk Penyusunan Disesuaikan Selera Aja Tidak Harus Sama Hasil Kuenya Kalau Disajikan Dipiring Seperti Ini Warnanya Cantik Rasanya Enak Kurih Manis Saya Akan Coba Satu Buah Bismillahirrahmanirrahim Penyak Manis Kurih Silahkan Dicoba Ya Bunda Terima kasih Sudah Nonton Video Saya Jangan Lupa Like Subscribe Untuk Ikuti Resep Saya Berikutnya Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh